Seorang remaja perempuan warga Padang Pariaman, Sumatera Barat yang dilaporkan hilang sejak Jumat 6 September 2024 sore ditemukan tidak bernyawa. Jenazah remaja berusia 18 tahun tersebut yang sehari-harinya berprofesi sebagai penjel gorengan ditemukan terkubur di area jalan menuju perkebunan. Penemuan jasad remaja perempuan berinisial NKS bermula dari kecurigaan warga yang melihat kotak berisi gorengan berserakan dan gelang milik korban. Warga kemudian melakukan penggalian di titik bundukan tanah yang dicurigai. Di dalam bundukan tanah tersebut ditemukan jasad korban dalam kondisi tanpa busana. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Padang untuk proses autopsi. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.